Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di channel soulmate 890 kali ini saya akan membacakan perjalanan cinta Scorpio dengan 12 jodiak di tahun 2021 ini apakah lanjut? beri kata ustagnan ya saya rangkum sesuatu kali aja ya jadi kita ambil sedikitnya 3-3 kartu untuk setiap Scorpio dengan beberapa jodiak 12 jodiak lainnya oke saya save dulu kartunya ya untuk yang pertama Scorpio dengan Scorpio dulu ya aduh Scorpio dengan Scorpio ada main air sama air mencair adem ayam Scorpio sama Scorpio saya melihat disini ada 4 kartunya ada di tower yang pertama ada 4 of cups yang kedua ada di tower yang ketiga ada 2 of cups yang keempat ada 10 of wands saya melihat disini Scorpio sama Scorpio beberapa kalian yang sedang apa healing ya sepertinya kalian ini perlu melakukan perubahan ya mungkin ada problem yang membuat kalian harus beri sementara perubahan ini adalah kalian harus bangkit membangkitkan gaya kalian kembali setelah menyembuhkan diri menyembuhkan hati kalian perasaan kalian karena sikap kalian ini kan sama saja ya sama-sama romantis kalian berhadapan dengan diri kalian sendiri jadi saya merasa disini tidak ada problem yang terlalu berarti dalam umur kalian jika kalian mau saling mengahami ya menarik diri ketika ada masalah ya menyembuhkan kalian bisa kalian sama-sama cocok kalian bisa saling mengembangi ya kalaupun kalian sedang break ya itu tujuan kalian itu cuma satu karena kalian ini tipe yang setia dan berpegang kepada komitmen ya jadi apapun permasalahan yang membebani pikiran kalian itu kalian berusaha untuk selalu bangkit untuk memperbarui hubungan kalian ini ya karena kejalinan komitmen kalian ini sangat kuat kesetian kalian ini ya jadi perlu adanya komitmen saja memperbarui hubungan kalian sikap-sikap kalian ya karena kalian selalu ingat pada komitmen kalian ini kalian tipe yang setia sama-sama setia jadi apapun yang membebani dalam hubungan ini kalian selalu berusaha untuk berubah gitu berubah menjadi lebih baik demi mempertahankan hubungan kalian yang sudah terikat dalam satu komitmen ini jadi saya melihat disini untuk kalian ya Scorpio sama Scorpio beberapa dari kalian akan melanjutkan hubungan ini dalam pernikahan ya beberapa dari kalian yang sudah mencari pasangan kalian akan bertemu dengan Solmet ya seseorang yang akan benar-benar tertarik kepada kalian ya dan beberapa dari kalian akan mengatur rencana untuk kejinjang yang lebih serius yaitu kejinjang pernikahan oke jadi hubungan ini lanjut ya di 2021 Scorpio sama Scorpio lanjut masalah-masalah yang membuat kalian kecewa atau berpisah ya sementara saya melihat disini hanya perlu melakukan tindakan perubahan saja ya perubahan atas sikap-sikap kalian yang kurang baik cobalah untuk menyatukan kembali dengan cara saling memaafkan saling mengingatkan tentang komitmen kalian ini oke jadi lanjut ya untuk Scorpio sama Scorpio sekarang kita beralih ke Scorpio sama Pisces ya Scorpio sama Pisces Pisces itu adalah tipe yang artistik ya enerjik ya mereka itu kreatif dan imaginatif ya mereka juga tipe yang sangat sensitif ya perasannya itu sangat sensi ya tapi mereka itu seorang yang suka penasaran gitu suka penasaran suka mencari tahu sesuatu kalau mereka sudah merasa penasaran mereka kan benar-benar mencari tahu sampai mereka harus tahu gitu ya selain itu mereka juga bisa diandalkan ya mereka juga baik hati dan jujur mereka itu suka berderma suka apa ya muda bergaul banyak yang senang kepada mereka ya dan cocok sama Scorpio karena Scorpio juga pandai bergaul ya tapi Scorpio itu tipe-nya agak keras dan kalau ngomong itu pedas-pedas gitu jadi kalau ketemu sama Pisces Waduh Pisces ini kan orangnya sensitif jadi kalau kalau boleh ya menyesuaikan lah ya kalau kalian tahu keperluan kalian ini si Pisces ini sensitif cobalah menjaga kata-kata kalian agar tidak terlalu membuat dia merasa terpuruk ya ayo kita cek kelanjutan hubungan kalian apakah di 2021 ini akan menstagnan putus atau lanjut disini sudah ada 3 kartu ya nah sekarang 4 kartu oke pertama ada The Field The Branch Egg of Cups Queen of Wands sampai disini beberapa dari kalian menjalani hubungan yang toxic ya karena apa kalian sama-sama tipe yang sensitif juga positif ya kalian sama-sama saling curigaan cemburu kuat ya cemburu tinggi tingkat kecemburuan kalian itu tinggi jadi kalian saling menjaga gitu ya kalian sama-sama positif jadi tidak jarang dalam hubungan kalian ini sedang mengalami satu argumen ya tercocokan sama-sama kalian itu apa ya emosional tinggi ya namun kalian berusaha mengimbangi satu sama lain ya kadangkala kalian perlu mengadakan healing ya kalau kalian merasa sudah rumit cobalah untuk menjauh sebentar ya menjaga jarak sebentar ya menarik diri dulu sebelum kalian harus kembali untuk menunjukkan hubungan ini karena kalau kalian terus-terusan berhadapan dalam satu mempertahankan ego kalian ya dan tetap berada dalam berlama-lama dalam argumen maka hubungan ini akan semakin lama semakin tidak sesuai dengan harapan kalian ya karena kalian sama-sama egois nih sama-sama positif sama-sama mempertahankan ego kalian ya jadi temperance ini positif ya saya melihat kalian sama-sama saling mengikat ya sama-sama berusaha untuk memahami perasaan masing-masing jika ada masalah kalian berusaha untuk break dulu menenangkan diri kalian menyembuhkan hati kalian ya karena kalau apa tetap saja berdiam dalam situasi konflik maka hubungan kalian akan semakin rumit ya jadi kembali lagi kepada temperance dan the devil ya pada dasarnya kalian sudah saling mengikat satu sama lain dan tidak mau melepaskan maka cobalah untuk bersikap seimbang ya ya saling memahami menyesuaikan ya supaya hubungan ini tetap berjalan lanjut untuk beberapa dari kalian saya melihat disini ada yang memilih untuk stagnan ya hubungan kalian ini ada yang karena tidak sesuai hati ada yang tetap mempertahankan dan mengalir aja gitu ya namun yang kalau yang sudah menikah kalian adalah pasangan yang cocok pasangan yang saling menjaga hubungan ya pasangan yang berusaha saling mengerti jadi hubungan kalian ya saya lihat disini baik-baik aja ya kalian pintar apa ya kalian pintar mengatur hubungan kalian menepiskan ego-ego kalian dengan cara menghindari masalah jadi sampai disini hubungan antara Scorpio dan Pisces lanjut oke kalau yang masih berpecaran stagnan ya mengalir aja gitu kalau yang masih jombro dayang yang masih mencari pasangan sampai disini kalian akan bertemu dengan seseorang yang sedikit egois ya namun belajarlah dari orang-orang yang Pisces sama Scorpio yang lain bahwa ego kalian ini harus disampingkan dulu jika kalian ingin kalian memiliki target antara Scorpio dengan Pisces maka kalian sudah tahu ya bahwa menghadapi orang sikap dua karakter seperti ini ya untuk mempertahankan hubungan ini berdasarkan jurnia kalian ini ya harus utamakan untuk saling mengimbangi saling memahami menjaga jarak kalau maksudnya gini ya kalau kalian sudah tahu calon pasangan kalian ini adalah judek Pisces atau Scorpio ya kalian harus bisa mengerti perasaan masing-masing bahwa kalian itu sama-sama sensitif sama-sama posesif pencemburu ya jadi ambillah jarak kalau memang kalian merasa hubungan ini tidak layak untuk dilanjutkan ya sudah lebih baik kalian istirahat dulu maksudnya healing dulu ya sebelum kalian melanjutkan dalam hubungan ini ya jadi kalau merasa tidak siap ya perlu belajar dulu ya mempelajari karakter masing-masing untuk yang masih baru berikati ya tapi kalau sudah masuk ke dalam hubungan ya yang sudah berpecara atau yang sudah menikah saya melihat disini kalian akan lanjut dan mengalir aja ya karena kalian sudah saling memahami satu sama lain oke sampai disini dulu ya untuk judiak Pisces sama Scorpio kita lanjut lagi ke pembacaan selanjutnya kita lanjut ke Scorpio sama Aries elemen air sama elemen api disini ada Six of Cups Two of Wands The Hanged Man Justice dari keempat kartu ini saya melihat disini beberapa dari kalian sedang bernostalgia atau merindukan masa lalu kalian masa-masa indah bersama jadi kalau yang lagi break ya dalam hubungan saya melihat disini akan kalian akan kembali ya kembali kepada mantan kalian atau pasangan kalian ya dan beberapa dari kalian seseorang akan mengambil keputusan ya dan mengungkapkan isi hati kepada kalian dia ingin jujur karena sebenarnya dia menginginkan hubungan ini ya namun si Aries ini ya ini kan bisa berfais-faisa jadi mungkin kalian sendiri atau Aries yang menginginkan hubungan ini kembali karena di hati dia di hati kalian itu sama-sama ada ada cinta ya dan kalian menginginkan ingin mengambil keputusan bahwa kalian ingin melanjutkan hubungan ini kembali gitu namun disini kalian masih tertahan gitu mungkin kalian takut di ingat men kalian sepertinya masih berpikir-pikir kalian takut mengungkapkan bahwa mungkin beberapa kalian masih dalam hubungan masih terikat dengan hubungan lain kalian sudah berusaha kalian sudah ingin melepaskan salah satu untuk memilih yang satu namun sesuatu terjadi ya kalian sudah siap melepaskan hubungan kalian yang lama dan kembali kepada hubungan kalian yang baru ini tapi kalian masih tertahan gitu masih terikat mungkin kalian sebagian sudah berkomitmen atau sebagian sudah berumat tangga sehingga kalian merasa berat untuk melangkah untuk mengambil keputusan ini tapi pada masanya ya pada waktunya keadilan akan berpihak kepada kalian karena kalian semisah membaca hati kalian ya jadi berjalan saja ya ikuti kata hati kalian kalau kalian merasa ini yang terbaik lanjutkan kalau kalian merasa hubungan ini apa yang harus diperbaiki apa yang harus dimantapkan kalau kalian sudah siap silahkan maju ya karena ini ada justice ini adalah kardu yang positif jadi beranilah untuk mengungkapkan ya nanti kita melihat arah aliran hubungan kalian seperti apa yang penting kalau sudah memiliki perasaan dan hati yang kuat kepada perasaan kalian jangan ragu ya nanti menyesal nanti kalian malah menyesal karena memendam perasaan itu padahal kalian sama-sama menginginkan kebahagiaan kebahagiaan kemisraan keromantisan ya kalian merasa perasaan kalian ini adalah soulmate kalian ada kemistri diantara kalian sama-sama namun kalian sama-sama menahan diri gengsi takut untuk mengungkapkan takut bakalan di-judge sama di-judge ya di-judge sama pasangan kalian atau takut dengan ya ketiga ini ya jadi untuk 2021 ini Aries sama Scorpio sebagiannya stuck sebagiannya lanjut kalau kalian tidak berani mengungkapkan perasaan kalian tidak terbuka tidak saling jujur maka hubungan kalian hanya akan begitu-begitu saja tidak ada perkembangan lain selain kalian menyimpan perasaan kalian masing-masing cobalah terbuka ya kalau kalian terbuka maka apapun situasi kalian masih terikat atau masih berkomitmen yang penting kalian sudah sama-sama jujur terbuka maka biarkan cinta ini mengalir ya sampai pada waktunya ya serahkan semua kepada Tuhan apa yang akan terjadi yang penting kalian sama-sama saling berbagi saling mengasihi saling memahami saling jujur saling terbuka maka saya melihat disini hubungan kalian akan baik-baik saja oke Scorpio dan Aries semoga menginspirasi semoga bermanfaat ya kita lanjutkan perbacaan Scorpio dengan Jodiac Cancer oke untuk Scorpio sama Cancer ya apakah hubungan ini akan lanjut stagnan atau break ya ada break of cups ada queen of once ada egg of cups ada temperance hubungan kalian ini Scorpio Scorpio sama Cancer ya Scorpio ya Cancer ini kan orang yang sangat emosional ya mereka itu mementingkan perasaan mereka sendiri ya mereka tapi mereka itu adalah karakter yang lembut juga peduli sama kalian ya peduli sama orang yang mereka cintai ya dan mereka itu sangat peka ya mereka berpikir bahwa mereka itu mungkin mereka itu sangat terluka jika ada yang tidak sesuai dengan apa yang ucapan kalian gitu yang menyakitkan mereka itu gampang sekali terluka beberapa dari kalian mungkin berdiling dengan seseorang yang lebih mudah pesan kalian ini ya si Cancer ini selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian namun yang dia dapatkan selalu tidak sesuai dengan ekspektasi dia ya dan beberapa dari kalian memilih untuk move on namun ada keseimbangan temperance disini walaupun dia berusaha untuk move on dari kalian karena dia yang sudah terlanjur punya hati sama kalian cintanya kuat sama kalian lainnya dia berusaha untuk menyembuhkan diri dulu dan kemudian berusaha kembali dengan jiwa yang hati yang lebih lapang untuk menghadapi sikap kalian ini jadi Scofield kalian itu kan keras ya kalau sudah marah kalian itu sering mengucapkan kata-kata yang kalian lebih memakai logika sedangkan si cancer ini dia memakai perasaan dia sensitif ya jadi cobalah untuk memahami perasaan dia juga ya jangan terlalu lepas ya jangan egois lah ya sampai disini hubungan kalian beberapa dari kalian akan stagnan ya karena merasa risih atau terlalu berat karena terlalu tersakiti beberapa dari kalian akan memilih move on atau hubungan ini akan stagnan beberapa dari kalian akan kembali menjalin hubungan ini dalam ikatan yang lebih kuat ya jadi diantara dua dari yang sudah menikah Scorpio tolonglah mengerti pasangan kalian yang sensi ini kalian boleh memakai logika kalian tetapi jangan lupa untuk sebaiknya kalian memakai hati pikiran dan perasaan juga ya silahkan logika supaya lebih perfect lah sikap kalian itu ya ini kan semua demi hubungan kalian ya kebagian kalian juga ya jadi cobalah mengerti perasaan-perasaan kalian ini jadi cuman sensi aja ya oke jadi saya katakan saya lihat disini sepertinya hubungan kalian ini insya Allah akan lanjut oke sekarang kita lanjut ke pembacaan berikut yaitu Scorpio dengan Gemini ayo kita shuffle apakah hubungan kalian akan lanjut break atau Scorpio stagnan Scorpio yang game ini oke ada lima kartu disini seperti yang kalian ketahui ya Scorpio game ini itu dia bukan hanya suka bicara tapi juga energi dia cerdas mudah beradaptasi dia persuasif ya penuh kasih sayang dan selalu ingin tahu banyak hal dia selalu penasaran gitu jadi jangan heran kalau dia sering oke poin medsos kalian gemini adalah orang-orang yang intelektual dia suka mengumpulkan banyak informasi tentang segala hal yang mereka minati gitu dan banyak orang yang dia buat pokoknya kalau dia sudah penasaran dia akan cari tahu sampai dia harus tahu jadi kalian harus berhati-hati sama pesanan kalian yang gemini ini ya hmm saya melihat disini hubungan kalian ini sulit dalam keuangan ya sulit juga tapi kalian itu bersusah payah sekali untuk mempertahankan rumuan ini ya karena beberapa dari kalian ada pilihan ketiga ya yang memberatkan hubungan kalian ini pihak ketiga itu mungkin dari keluarga pasang orang ketiga atau orang ketiga ini mungkin ada yang memiliki hubungan lain gitu atau ada yang dari pihak pertemanan namun kalian disini berusaha memakai logika kalian logika ya untuk tetap bertahan dalam kesulitan hubungan kalian ini beberapa dari kalian merasa tidak ada kepuasan dalam hubungan ini sehingga membeli untuk berlalu berlalu karena apa ini mencari kebahagiaan ini mencari ketenangan karena beberapa dari kalian merasa hubungan ini sudah tidak sesuai hati lagi kalian hanya berpegang kepada komitmen saja namun perasaan dan hati kalian sudah tidak merasa nyaman lagi kenapa? karena ada pihak ketiga diantara kalian ini beberapa dari kalian yang mungkin terlalu logis tanpa memakai hati dan perasaan sehingga ini yang membuat hubungan kalian ini berjalan dalam kesulitan kalian begitu tertati-tati mempertahankan hubungan ini karena akumida kalian berjalan saja namun sudah tidak sesuai hati kalian memilih untuk membahagiakan diri sendiri kita cari tahu kita cari tahu lagi kartu selanjutnya apakah lanjut berik atau stagnan kalian sama-sama berada di dua pilihan kalian saling mengharapkan untuk kita bisa bersatu namun mendoakan untuk kalian sama-sama mendoakan untuk pasangan kalian agar semoga dia berbahagia walaupun akhirnya saya tidak memilih dia kita tidak kita tidak bisa bersatu tetapi ya saya harapkan semoga dia mendapatkan seseorang yang lebih baik dari saya gitu ini face for saya jadi game ini sama Scorpio semula di sini kalian begitu bersusah faya mempertahankan hubungan yang sudah tidak sesuai hati dan harapan kalian kalian tidak bahagia tetapi kalian tetap bertahan kalian tetap berharap bahwa hubungan ini akan baik-baik saja namun kalian masih punya semangat untuk melanjutkan hubungan ini namun di sini ada sedikit keraguan ya masalah kalian adalah masalah mungkin ada masalah pekerjaan masalah finansial maupun masalah orang ketiga oke jadi stagnan ya mengalir aja gitu lanjut tapi dalam situasi stagnan bagi yang sudah menikah saya lihat di sini ya bagi kalian atau bagi kita semua yang namanya rumah tangga itu ya sudah tidak sudah bukan hal baru lagi ya jika kalian harus menghadapi hal-hal sesulit ini ya jadi tetaplah bertahan tetaplah saling menciptakan kebahagiaan pada diri kalian masing-masing ya bagiakan diri kalian dan salurkan tebarkan kebahagiaan itu atau salur bagikan rasa bahagia kalian itu kepada pasangan kalian ya saling peduli walaupun kalian ada masalah sesulit apapun cobalah untuk bersikap seimbang ya jangan terlalu berat kepada problem kalian jangan terlalu fokus kepada problem kalian selesaikan pelan-pelan ya sedikit demi sedikit bertahap ya hal yang tidak sesuai hati itu ya biasalah ya kalian perlu healing saja ya jangan lupa berdoa kepada Tuhan ya meminta petunjuk agar hubungan ini tetap berjalan dengan baik dan manis oke sampai disitu saja ya Scorpio sama begini nih kita lanjut lagi ke pembacaan selanjutnya ya Scorpio sekarang Scorpio sama Virgo Virgo itu adalah seorang yang berpikir kritis ya itu saya sudah upload di video yang barusannya mereka itu akan berpikir lebih dahulu sebelum membuat keputusan jadi Virgo itu juga orang yang pekerja keras ya mereka akan berusaha keras untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan ya jadi ada kecucukan diantara kalian berdua Virgo Virgo sama Scorpio ada perbedaan usia perspektif prinsip perbedaan tempat tinggal perbedaan agama perbedaan pendapat ya ini yang membuat kalian ini sama-sama saling merindukan saling menginginkan sesama lain tapi perbedaan-perbedaan ini membuat kalian harus belajar ya belajar untuk lebih mudeng ya lebih memahami satu sama lain ya saling mengisi ya jangan ragu-ragu kalau memang sudah memiliki kemantapan hati jangan ragu ya tepiskan semua perbedaan itu ya dan satukan hati kalian ya dan berjalanlah dalam hubungan yang sesuai dengan keinginan kalian ya bisa melihat disini kalian sepertinya masih dalam situasi stagnan ya oke Virgo sama Scorpio di Lord 2021 kalian stagnan ya Scorpio sama Libra ya Scorpio Libra ini adalah orang yang pandai dia cerdas ya dia ahli dalam berbicara gitu ya dia juga memiliki imajinatif dia ya dia orang yang imajinatif dia juga bisa menjadi teman buat kalian teman yang hebat ya dan dia juga bisa memecahkan masalah jadi kita lihat kalau kalian yang sedang ada masalah jangan segan-segan untuk bertukar pikiran mengajak berdiskusi atau meminta pendapat kepada pasangan kalian Libra ini ya karena dia itu bisa memberikan kalian saran-saran yang bisa memberikan pencerahan kepada kalian ya selanjutnya disini ada beban ya dalam bubuan ini namun kalian berusaha bertahan kalian berusaha saling membahagiakan satu sama lain kalian berusaha saling memahami satu sama lain kalian berusaha saling menenangkan beberapa dari kalian mungkin agak posesif ya silibla silibla ini berusaha bersikap adil kepada kalian namun Scorpio sepertinya dia merasa sedikit kecewa ya karena dia menginginkan kalian ketika dia menginginkan kalian ada di sisi dia kalian selalu berada di tempat lain gitu maksudnya kadang dia merasa tidak nyambung ya karena sikap kalian ini mungkin ada sikap kalian yang membuat dia merasa tidak puas gitu dalam menjelasin dengan masalah maksudnya gini ketika dia punya masalah kalau kalian punya masalah dia bisa memahami kalian tapi ketika dia punya masalah kalian tidak mau memahami dia ya ini membuat dia merasa kadang kecewa gitu ya ketika dia ingin membutuhkan kalian kalian tidak ada di sisi dia itu membuat dia sangat kecewa dan kalian itu selalu merus menginginkan dia itu harus lebih baik gitu padahal kalian tidak berusaha melakukan yang terbaik untuk dia ini yang membuat dia merasa terbebani dalam hubungan ini seperti mungkin kalian positif ya dan kalian ini suka melakukan perubahan ya pikiran kalian sering berubah-ubah ya dan kalian selalu menginginkan yang lebih ya dan kalian sementara kalian terlalu positif ya ini membuat dia menjadi bingung kesal kecewa kadang dia juga sering stres menghadapi sikap kalian ini jadi kalian ini lanjutkan hubungan ini cobalah bersikap adil ya intropeksi cobalah lakukan perubahan perubahan jangan hanya berubah karena menginginkan yang lebih tetapi berubah untuk memberikan yang lebih baik kepada pasangan kalian ya karena dia begitu sabar ya menunggu kalian untuk dia begitu sabar bertahan dalam hubungan ini walaupun dia sering terkecewakan ya walaupun dia sering merasa tertekan dengan sikap positif kalian ini ya jadi saya lihat disini hubungan kalian akan lanjut namun perlu melakukan perubahan perubahan yang positif ya untuk saling memahami satu sama lain oke sampai disini ya untuk Scorpio sama Libra kita lanjut lagi Scorpio dengan Capricorn ya seperti yang kita ketahui Scorpio Capricorn itu kan orang yang praktis gak mau terlalu banyak neko-neko gitu ya kalau dia juga orang yang tambah ambisius tahan banting dia serius dia gak suka dipermainkan jadi Scorpio kalian hati-hati ya kalian bertemu dengan Capricorn itu dia sedikit keras juga kita lihat hubungan kalian selanjutnya apakah akan break lanjut atau start hubungan ini beberapa dari kalian untuk Scorpio sama Capricorn kalau yang masih jomblo atau masih yang dalam BDKT ada potensi untuk hubungan ini melangkah oke jenjang selanjutnya cuman beberapa dari kalian disini harus melepaskan keraguan ya sampai disini kalian ada pihak ketiga atau ada sedikit kendala dalam keuangan namun keseluruhan keseluruhan ini bisa kalian handle ya jika dalam berhubungan ya atau ya maksudnya jika ini dalam bagi kalian yang sedang pacaran ya sambil lihat disini baik-baik aja ya namun adabnya ketiga saja yang atau ada sesuatu yang membuat kalian harus lebih berjuang keras lagi untuk berusaha saling melengkapi saling memahami satu sama lain ya memahami kekurangan pasangan ya memberikan terbaik ya maka disini kalian dengan keterbukaan kalian masing-masing ya jika ada masalah kalian dengan orang tua atau pihak ketiga lainnya seperti sahabat yang tidak menuju hubungan kalian ini ya sampai disini kalian sama-sama berusaha untuk terbuka ya kalian tidak mendengarkan pihak kalian selain tetap berjuang dalam mempertahankan hubungan kalian sesulit apapun ya jadi saya melihat disini kalian lanjut ya Scorpio sama Capricorn oke sekarang kita lanjut ke Scorpio dengan Aquarius ya ya Scorpio kalian tahu Aquarius itu mereka sensitif ya mereka sangat takut dengan kesepian mereka juga gampang terluka ya Aquarius itu ya Aquarius juga tapi mereka mudah bergaul ya mereka dicerdas kreatif ya mereka juga tipe setia seperti yang kalian inginkan seperti kalian juga setia kan Scorpio namun mereka juga terkadang suka keras kepala ya mereka suka kebebasan ini yang membuat kalian sering bertentangan disini karena kalian itu orang yang posisif ya kalian tutupin bercemburuan jadi kalau kalian melihat pasangan ini terlalu bebas bergaul kalian itu menjadi dongkol gitu tapi kalau kalian terlalu keras dia juga bisa memberontak loh balik sama kalian memberontak balik karena serangan balik dia karena dia juga titik yang keras juga jadi kita lihat Scorpio sama Aquarius apa kalian juga beri kata putus putus atau stagnan hmm selalu disini dia begitu sabar menghadapi kalian ya walaupun terkadang dia merasa dibully di bully atau merasa perkataan kalian terlalu menjatuhkan dia ya dia berusaha bertahan walaupun beberapa orang tidak menyetujui hubungan ini mungkin teman-temannya dia tetap bertahan hubungan ini ya dia mengabaikan yang lain dan dia tetap memilih kalian namun disini dia tidak asal aja gitu dia tetap menunggu melihat memperhatikan kalian ya karena dia ya dia mengharapkan tapi dia belajar dia juga gak maus berjalan dalam hubungan yang toxic gitu ya makanya dia berjalan aja dengan kalian dia tetap bersabar aja menghadapi sikap kalian namun dia tetap memantau atau memperhatikan sikap kalian dia merharap kalian bisa membaik ya ketika dia memberikan memasukkan-masukkan atau ketika dia memprotes kalian dia berharap ya ada 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 perubahan dalam diri kalian ya kenapa karena dia begitu menghargai kalian sebagai pasangan dia begitu menyayangi kalian jadi apapun masukkan orang pada dia tentang hubungan kalian ini ya dia tidak peduli ya dia tetap bertahan namun dia mengharapkan kalian sedikit menghargai ya cobalah Scorpio hargai sikap dia hargai apapun yang dia berikan kepada kalian ya walaupun bagi kalian itu ah gak penting ya tetapi sampai disini dia begitu rapuh ketika kalian cuekin ya kasihan ya dia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik ya jadi kalau kalian ingin eh tetap bertahan dalam hubungan ini cobalah untuk memahami memahami ya lebih memahami lagi ya mendalami sikap pasangan kalian ini apa yang diinginkan ya karena sesungguhnya dia orang yang tulus ya dia selalu berharap kalian itu bisa berubah ya ucapan-ucapan kalian ya karakter kalian yang terlalu positif mencemburu dia berharap kalian berubah dia itu tulus jadi gak usah terlalu menekannya buatlah hubungan ini nyaman senyaman-nyamannya saling memberi perhatian saling peduli ya jangan hanya mengharapkan pasangan kalian yang peduli kepada kalian tetapi cumanlah untuk memulai sesuatu yang baru yang berlawanan dari karakter kalian ya jangan hanya mengharapkan tetapi cobalah untuk memberikan oke jadi saya melihat disini kalian akan lanjut di 2021 ini sekarang kita lanjutkan ke Scorpio dengan Zodiac Taurus ya Taurus seperti yang kalian ketahui ya Taurus ini kan agak keras kepala dia juga ambisius ya dia ambisius tetapi dia orang yang stabil dan logis dia itu cukup sadar untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi gitu orangnya seperti itu sehingga apapun hal drastis yang terjadi dalam hidup dia atau kalian ya yang dapat menghancurkan atau masalah-masalah yang terlalu berat dia bisa menghendal gitu bisa mengatur ya jadi jangan khawatir dia ini walaupun dia keras kepala tapi dia pintar mengatur dia pintar memakai pikiran logis dia untuk menstabilkan hubungan kalian ini ya apapun mengenai keuangan kayak mengenai apapun dia bisa ya bisa diandalkan karena sifatnya yang dewasa itu ya apakah stagnon atau lanjut karena taurus ini orang yang keras dan logis keras kepala dan logis ya dia orangnya berpikir dia sedikit milih-milih ya ya kalau dia merasa sudah tidak sesuai ya ya dia lepaskan aja dia gak mau tau ya ya jangan coba-coba memanfaatkan dia ya kalau dia sudah kecewa dia tidak segan-segan mengandalkan serangan balik kepada kalian skorpio ya itu sikapnya taurus ya beberapa dari kalian akan mengalami situasi situasi stagnan ya beberapa dari kalian akan putus ya kalau dia merasa sudah dipermainkan ya karena egonya juga tinggi dia tidak maltau dia tidak segan-segan untuk memutuskan mengakhiri hubungan ini jadi jangan terlalu banyak membuat dia kecewa ya karena yang penting bagi dia itu dia mencari pasangan yang benar-benar bisa dipegang gitu jadi jika kalian ingin bertahan dalam hubungan ini maka the tower ya menyarankan agar lakukan perubahan bangkit kembali dalam hubungan yang baru dengan sikap-sikap yang baru berubahlah keegusan kalian jangan terlalu ngejudge dia jangan terlalu menuntut dia ya jangan sampai terbaca oleh dia bahwa kalian itu terkesan memanfaatkan dia ya karena dia tidak segan-segan untuk mengakhiri hubungan ini tetapi dia mengakhiri tetapi dia masih menunggu perubahan kalian ya dia mengakhiri untuk menantikan perubahan dari kalian jadi saya lihat disini hubungan ini ada potensi untuk lanjut jika kalian mau berubah ya tetapi akan setaklan jika kalian tetap bertahan dalam keegusan kalian masing-masing oke kita lanjutkan ke Scorpio dengan Sagittarius Sagittarius itu Scorpio mereka itu adalah karakter mereka memiliki sifat dermawan idealis tetapi mereka itu memiliki selera umur yang tinggi namun dia punya kelemahan yaitu dia tidak sabaran dia juga tidak suka sesuatu yang terlalu detail dan dia juga tidak suka dibatasi jangan coba-coba mendiktir dia oke Scorpio sama Sagittarius beberapa dari kalian mungkin di antara kalian sedikit materialistis atau terlalu perhitungan beberapa dari kalian juga memiliki orang ketiga yang membuat tubuhan kalian ini harus putus beberapa dari kalian temperance sedang healing beberapa dari kalian ingin melakukan komunikasi kalian harus melakukan komunikasi jadi jika kalian perlu adanya berhati-hati dalam bersikap kepada pasangan kalian ini karena pasangan kalian ini menginginkan ada kejujuran makanya dia selalu mau dia tidak ingin putus komunikasi dengan kalian karena ada khawatiran di hati dia tentang orang ketiga beberapa dari kalian mungkin mungkin ada yang gengsi cobalah jujur terbuka jagalah komunikasi kalian dengan baik beberapa dari kalian mungkin dalam hubungan ini kalian pernah menyakiti pasangan kalian di masa lalu sehingga ini berdampak kepada hubungan kalian di saat ini terlalu egois terlalu apa ya beberapa dari kalian mungkin terlalu mendengarkan masukan-masukan luar sehingga hubungan kalian ini sepertinya mengalami patah hati ada orang ketiga di antara kalian ini ini materialistis jadi memang pasangan yang harus mantap secara finansial dan mungkin ada yang diam-diam menjalin hubungan lain karena masalah keuangan masalah gengsi atau strata tapi pada akhirnya materialistis itu tidak belum tentu bisa memberikan kepuasaan secara apa ya tidak belum tentu bisa menjamin kebahagiaan oleh sebab itu sampai disini siapapun yang melakukan hubungan menyimpang atau menyembunyikan biaya ketiga yang menghadirkan biaya ketiga sehingga hubungan ini bisa menjadi putus ya kalian akan mendapatkan karma dari pasangan kalian di saat ini atau kalian sudah melakukan itu di masa lalu sehingga kalian mendapatkan karma di hubungan ini ya jadi saya melihat disini beberapa orang dari kalian cobalah rumah sikap kalian ya jangan berpikir bahwa duit itu segalanya ya uang itu segalanya ya karena ketika kalian tidak menemukan apa yang kalian inginkan kepada pasangan kalian dari segi materialistis maka hubungan ini akan hambar ya buang gengsi kalian ya bahwa kalian menginginkan cinta dan kebahagiaan ya untuk hal keuangan kalian bisa berjuang bersama-sama ya kalian bisa atur sama-sama ya kalau kalian selalu mencintai buanglah gengsi gengsi kalian ya buanglah e-bego kalian jangan mendengarkan masuk-masukan dari luar ya tetaplah fokus untuk mempertahankan hubungan ini ya beberapa dari kalian putus beberapa dari kalian berubah menjadi lebih baik ya dan beberapa dari kalian sepertinya harus menghilangkan gengsi-gengsi dulu ya oke jadi itulah perjalanan cinta kalian di 2021 ini ya Scorpio dengan Sagittarius oke kita lanjut lagi Scorpio dengan Scorpio dengan Leo ya jadi Leo sifat umumnya Leo itu mereka ya memiliki martabat yang tinggi mereka sangat dramatis mereka sangat gagah dan penuh warna mereka suka menjadi pusat perhatian mereka itu kalau merencanakan sesuatu mereka sembunyi-sembunyi gitu tetapi hasilnya itu selalu menarjukkan ya jadi kayaknya kalian cocok nih karena Scorpio juga orang yang menjaga image tinggi ya Scorpio juga agak sedikit dramatis aduh kartu jatuh beberapa dari kalian mungkin ada beban dalam hubungan ini beban kenapa kalian sering berargumen ya beberapa dari kalian hanya tetap pasah dalam menjalani hubungan ini merasa bahwa dia terlalu di kekang ya terlalu banyak diatur dia merasa beban karena apa ya mungkin sikap kalian yang terlalu emosional ini yang membuat dia merasa terbeban dia merasa seperti diatur-atur sama kalian kita cari kartu bantuan apakah lanjut atau break ada perbedaan pendapat ada perbedaan persepsi ada perbedaan prinsip agama usia tempat tinggal ya ini yang membuat kalian sering berargumen ya beberapa dari kalian akan menarik diri dari hubungan ini karena tidak sanggup lagi terus-terusan di judge oleh pasangan beberapa dari kalian akan memilih untuk move on move on dengan rasa kekecewaan yang dalam ya sehingga dia perlu menyembuhkan hati dia dulu jadi sampai di sini beberapa dari kalian akan putus ya kita cari tahu lagi kartu tambahan untuk Leo atau Scorpius sama Leo iya putus dengan rasa sakit lomba sakit yang sangat dalam ya dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kenebuan ini yang jelas dia memilih untuk menatap ke depan tentang masa depan dia ya dia sudah tape gitu berada dalam situasi konflik seperti ini ya jadi saya melihat di sini putus oke sampai di sini dulu ya semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh